Hai semua welcome to helny kitchen kali ini saya membuat cumi isi saus teriyaki jangan lupa like subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya terima kasih bahan-bahannya ada di sini bahan yang dipakai simple sekali tapi rasanya enggak kalah sama restoran yuk simak videonya jangan di skip ya Hai Nah di sini saya menggunakan dua tusuk gigi gunanya untuk menyumbat cumi-cumi nantinya kocok lepas dua butir telur Nah di sini telur tidak dikasih apa-apa ya hanya telur saja setelah itu kita bikin scramble egg atau orak-arik telur masukkan dua sendok makan minyak lalu kita goreng telur Nah telur ini akan saya masukkan ke dalam cumi-cumi nantinya saat membuat scramble egg telurnya telurnya jangan terlalu kering bisa dibilang asal matang saja setelah telur matang kita sisihkan dulu sambil menunggu telurnya dingin hanya menggunakan empat bahan ini kita bisa cincang atau di blender nah telur orak-ariknya sudah dingin kita bisa masukkan ke dalam cumi-cumi ini telur orak-ariknya diisi sampai ke bawah ya diisi jangan terlalu penuh ya karena kita akan memasukkan kepala cumi-cumi ini sekiranya sudah cukup kita bisa masukkan kepala cumi-cumi lalu kita sumbat dengan tusuk gigi nah seperti ini panaskan teflon lalu kita masukkan cumi-cumi setelah itu kecilkan apinya oh ya di dalam teflon jangan dikasih minyak ya panggang cumi kurang lebih 5 menit lalu ditutup masak sampai cumi berubah warna lalu dikebalikan dan dipanggang sisi lainnya bau dari cumi bakarnya sudah tercium setelah itu kita tutup dan kita sisihkan panaskan 2 sendok makan minyak lalu kita tumis bumbu hingga harum tambahkan air kurang lebih 150 minyak lalu didihkan lalu masukkan garam gula dan lada masukkan juga kesap manis dan saus teriyaki lalu diaduk rata hingga saus mendidih aduk rata tepung jagung dan 2 sendok makan air lalu sisihkan nah bisa dilihat cumi isinya sudah matang dan gendut-gendut kita pindahkan cumi ke dalam saus lalu kita didihkan sebentar dan warna cumi pun lebih bagus kita pindahkan ke dalamnya kita pindahkan ke dalam makanan menutup sejak pindahkan ke dalam masa kita potong kecil cumi supaya gampang makannya Oh cuminya montok sekali Terima kasih telah menonton! Nah ini hasilnya isi cuminya padat dan kontra sekali warnanya Masukkan tepung maizena ke dalam saus teriyaki lalu diaduk rata Biarkan saus mendidih hingga mengental Nah saus teriyaki sudah selesai Tuangkan saus teriyaki di atas cumi bakar tadi Nah cumi isi saus teriyaki siap disajikan Wah lebih mantap lagi dengan nasi panas Silahkan dicoba makanan sehat ini Dan gampang dibikin ya Dan tidak menggunakan banyak minyak Selamat mencoba Semoga bermanfaat buat kalian Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa like, comment, subscribe, and share Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe